Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Kami hanya mendapat Reese Cooker Sedangkan mertua belikan mobil untuk kakak ipar Begitu dibuka Memiliki sebuah pernikahan yang bahagia adalah impian setiap pasangan Menjadi rumit jika terdapat masalah dalam hubungan pernikahan Terutama jika terjadi hubungan kurang harmonis antara menantu dan mertua Menantu dan mertua biasanya menyatu karena dipaksa keadaan Menantu merasa sang mertua terlalu berkuasa atas pernikahan Ataupun sebaliknya Menantu yang terlalu memagari kehidupan rumah tangganya Hubungan menantu dan mertua memang selalu rumit dan sulit untuk dipahami Bahkan sebagian besar seorang istri akan memprogram dirinya sendiri Untuk tidak menyukai ibu mertua Namun kisah berikut ini mungkin bisa menjadi pelajaran Bahwa hubungan antara menantu dan mertua bisa lebih baik Berikut kisahnya Kami hanya mendapat rice cooker Sedangkan mertua belikan mobil untuk kakak ipar Begitu dibuka kami menangis Aku dan suamiku sudah berpacaran dari kami kuliah Aku ingat bagaimana pertama kalinya aku memutuskan untuk menjalin hubungan dengannya Hari itu aku sakit dan harus diinfus di rumah sakit berhari-hari Dan suamiku yang waktu itu masih mengejarku menemaniku di rumah sakit sampai aku keluar Hal itulah yang membuat aku tahu kalau dia serius menjalin hubungan denganku Setelah tamat kuliah kita berjuang bersama Bekerja tanpa kenal lelah dan dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan kami menikah Tetapi syukur Alhamdulillah kami bisa beli rumah kecil kami Itulah titik kebahagiaanku dimulai Suamiku memiliki seorang kakak, seorang pebisnis yang sukses Juga menikah tak lama setelah kami menikah Sepuluh bulan kemudian aku dan kakak iparku melahirkan hampir di waktu yang bersamaan Ibu mertua tentu saja senang banget dapat menggendong dua cucu sekaligus Karena itulah ibu mertua mau menghadiahkan kita hadiah Kakak iparku dapat mobil dan kami dapat rice cooker Dalam hati kecilku agak kecewa Secara kami mengizinkan mertua untuk tinggal bareng kita Tetapi kami cuma dapat rice cooker, coba bayangkan Namun ya sudahlah, berkat dari Allah tidak akan berhenti kok pikirku Aku pun dengan rasa syukur membuka rice cookernya dan wow Dalam itu ada buku tabungan sebesar 2 miliar rupiah Aku telepon ibu mertua, apa maksudnya ini? Aku tahu kalian sedang membutuhkan uang dan itulah hadiahku untuk kalian Sebagai ibu aku harus bertindak adil dong, tidak boleh terlalu kelihatan Jadi maaf ya kalau cover hadiahnya begitu, kata mama mertua minta maaf Aku dan suamiku menangis betapa bahagianya kami memiliki ibu yang pengertian seperti ini Dan keluarga kecil kami yang bahagia ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih